Baik, terima kasih sahabat percikan iman masih bersama kami di Tafsir Al-Quran. Nah Ustadz, saya ingin bertanya Ustadz, saya pernah membaca terjemahan ayat Al-Quran, ini berkaitan tentang hari pembalasan gitu ya, bahwa nanti akan ada seseorang yang akan mendapatkan hasil catatan amal ya, buku catatan amal itu dari kanan atau dari kiri atau dari belakang gitu ya, maksudnya menyebutkan nama arahnya ya, baik dari kiri, belakang, kanan gitu ya. Nah saya ingin bertanya, apakah makna arahnya itu secara harfiah atau ada makna tertentu gitu ya, atau ada kiasan tertentu seperti itu Ustadz? Ya, di dalam ayat Al-Quran ada juga yang menyatakan Siapa orang yang mendapatkan catatan kitabah, katanya catatan amalnya dari sebelah kanan, dia akan mendapatkan hisaban yang ringan, akan yang enteng. Dan siapa orang yang mendapatkan hisaban kitabnya dari belakang, maka dia akan mengatakan waduh bahaya atau celaka lah. Ya memang dalam sebelum hisab ini, catatan-catatannya sudah Allah cerahkan kepada manusia, adalah kepada masing-masing. Dan ini tentunya, kalau ya tentu hisaban yashirah, Allah itu hisaban apa? Allah itu sangat cepat, wasari'ul hisab, sangat cepat. Tidak hisaban seperti manusia tentunya, akal kita tidak akan mencapai, tidak akan masuk kepada penghisaban Allah. Yang sekian banyak manusia mendapatkan kitabnya, apakah serentak atau bagaimana, itu walau alam, hanya Allah akan menyatakan dalam Al-Quran itu pada kanan. Dan itu bisa jadi betul-betul dari kanan. Karena manusia itu setelah mendapatkan kitab itu, akan mengalami, akan merasakan hisab. Jadi pertama, hisaban manusia itu di sisi Allah, pertama hisab tentang diri kita, diri manusia, terhadap, terkaitkan dengan Allah. Pertama dalam urusan akidah, disana tentu dalam catatan itu sudah dikatakan, ini akidah kamu, seperti ini, banyak syirik dan sebagainya. Ini ibadah kamu, banyak bin'ah dan sebagainya. Dan bagi orang-orang yang bagus ikidahnya, bagus ibadahnya, itu tentunya sudah selamat dari hisaban yang pertama. Dalam hadits Rasulullah, Apabila seorang mu'min selamat dari neraka, maka dia akan Maka mereka akan dulu dikampung di antara surga dan neraka. Maka itu akan terjadi hisaban-hisaban, perhitungan-perhitungan, kedoliman-kedoliman terhadap sesama manusia. Nah, waduh, pertama yang akan dihisab itu kena dengan Allah. Dan ini adalah hanya untuk orang-orang yang beriman. Hisaban itu untuk orang-orang yang beriman. Untuk orang-orang kapir, apa yang dihisab? Iya, benar ya. Semuanya langsung, masyarakat, tidak akan ada. Makanya tadi, apabila seorang mu'min selamat. Jadi, yang akan mendapatkan hisaban itu orang-orang mu'min, orang islam. Agama lain, kapir itu tidak akan mendapatkan hisaban. Nah, kemudian, Maka akan diperhitungkan sesama manusia. Dolim, kalau tidak ada yang tidak pernah diselesaikan, waktu kedoliman saya, umpamnya kepada seseorang, tidak diselesaikan, tidak minta maaf, maka disitulah yang akan menjadi hisaban. Allah akan menjadi fasilitator. Maka hanya ada banyak orang yang menjadi fasilit. Banyak amal-amalnya, amal solehnya banyak, tapi terlalu banyak yang dolimi, maka nuntut. Dan di akhirat nanti dituntut. Nah, karena itu, Rasulullah alaihi wassalam, pernah ketika menjelang wafat, beberapa hari atau beberapa minggu, mengumpulkan para sahabat, dan dia mengatakan, Wahai saudara-saudaraku, Wahai sahabat-sahabatku, barangkali aku ini, sebagaimana Nabi, tapi juga sebagai manusia. Mungkin ada kesalahan kami. Kalau ada di antara kalian, yang pernah saya dolimi, tapi kalian tidak pernah memaafkan, kecuali harus menuntut balas, maka tolong balas sekarang. Jangan engkau menuntut di akhirat. Tentunya para sahabat diam semuanya. Ada seorang yang menengah namanya sawad. Dia mengacungkan tangan, Ana ya Rasulullah, saya wahai Rasulullah. Semua pandangan para sahabat, tertuju kepada sawad ini. Rasul bertanya, apa yang membuat kamu sakit hati, perbuat oleh perbuatan saya? Sahabat mengatakan, saya pernah dipukul oleh baginda Rasul. Ketika dibariskan, mungkin saya tidak mendengar, dipukul, terutnya. Jadi, kamu akan menuntut balas, saya akan menuntut balas. Umar mengatakan, sawad, jangan menuntut kepada Rasulullah, biar akulah, yang menjadi penggantinya. Kemudian, tidak, sawad akan, aku, urusan ini bukan dengan anda. Kemudian, datang kepada Rasulullah, ya silahkan sawad, pukul aku, untuk balasan, kalau kamu tidak memaafkan. Ya sawad mengatakan, dulu, baju saya dalam keadaan terbuka, saya tidak pakai baju. Buka, gamis Rasul. Kemudian, Rasul pelan-pelan membuka, buka gamisnya. Kemudian, silahkan sawad, sekarang tuntut, di dunia, jangan kamu menuntut aku di akhirat. Sawad menatap lebih lama, perut Rasulullah, ternyata, sawad itu bukan membalas, memukul. Tapi sawad, berangkul. Dan, mencium perut Rasulullah, sedaya dia mengatakan, ya Rasulullah, alangkah kejinya, seseorang yang telah diselamatkan, dan berlaka, kemudian, tidak memaafkan, kepada perbuatanmu. orang itu, walaupun hanya sedikit, sejak itu pun, saya sudah memaafkan, hanya keinginanku, ingin bersentuhan, kulitku yang hitam, dengan kulit baginda Rasul, yang begitu mulus. Ya, artinya, Rasulullah mengatakan, di akhir hayatnya, beberapa minggu menjelang wapat, atau sebulan beberapa menjelang wapat, dia mengumpulkan, jangan sampai ada, perbuatan-perbuatan kesalahan Rasulullah, kepada manusia, yang tidak dimaafkan, kemudian Rasulullah tidak memanfaat, yang menjadi tuntutan di akhirat. Nah, itu yang kedua, yang pertama, hisaban antara Allah, dengan sesama manusia, eh, apa, dengan masing-masing manusia, kemudian Allah, dengan sesama yang lainnya. Maka, tugas kita sebenarnya, menyelesaikan, hakun ilahiun, hak Allah, dan hakun adamiun, hak adami. Sebenarnya, apabila sudah selesai ini, baru Allah itu, nanti, setelah beres itu, baru ada almijan. Almijan. Timbangan, amal baik, amal baik. Fa'amaman shakulat mawajinu, fahuafi isyati radiyah, wa'amaman hofat mawajinu, fa'umuhawiyah. Siapa orang yang masih berat, timbangan kebaikannya, dia akan mendapatkan kehidupan yang serbaridho, dan bagi orang yang ringan, timbangan kebaikannya, wa'yahna, masuk dulu ke lamna kahiyah. Dan itu, orang-orang mu'min, tidak akan ada yang kekal di dalam neraka. Tidak akan kekal. Nanti, Allah akan menurutkan, sesuai dengan dosa-dosanya, yang tidak bersih, atau yang ada dosa amal-amalnya, yang ringan, itulah, sebenarnya sekedar. Tapi, walaupun tidak kekal, tentunya kita tidak berharap. Nah, orang-orang yang kafir, tidak akan mengalami hisab, tidak akan mengalami mizan. apa yang harus dihisab, apa yang harus ditimbang, pokoknya itu, semuanya mereka adalah, kholidina piha. Madyad hulunan nar, kholidina piha. Nah, karena itu, berkaitan dengan masalah, biyaminihi, memberikan, apa, Pak Amaman Utia Kitabah Hubiyamini, mendapatkan, catatan amalnya, di sebelah kanan, itu sebelum hisab. Tentunya, mereka membaca dulu, kalau, seperti, kalau, seperti, film, atau video, yang disodorkan, kalau, semua, kehidupan kita, akan jelas di sana. Baru, dia, kalau, kalau terjauh banyak, kalau dari belah kanan, sudah, merasakan, ini akan mendapatkan, hisaban yang ringan, di hadapan Allah, tapi, yang orang, yang dari belakangnya, bahkan, ada juga yang dari sebelah kiri, ada dalam Al-Quran, dia akan, mengatakan, waduh, bahaya, menyesal, tentunya. Nah, barangkali, mengenai, sebelah kanan, dan sebelah kiri, ada, ada orang mengatakan, itu secara hakiki, tapi, bukan berarti, secara, bagi rapat, ini, seperti itu. betul, hanya, tentu, Allah itu, syari'ul hisab, tentu, sangat cepat, hisabannya, dan mereka, menyadar, manusia itu, harus menyadari, tanpa, tidak, tidak bisa, Allah itu, dipersamakan, dengan manusia, acara al-Quran, terakhir, 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 yang bisa, saya jawab. Ya, baik, terima kasih, Ustaz, Alhamdulillah, Masya'Allah, penjelasan pada hari ini, pembelajaran kita, tentang, tafsir Al-Quran, surat Al-Fatihah, dari ayat, 4, dan ayat 5, semoga, Allah SWT, meridoi segala ikhtiar kita, untuk menimba ilmu, pada kesempatan hari ini, dan, Alhamdulillah, kita sudah di penghujung acara, Ustaz, semoga, ilmu yang telah, Ustaz, bagikan kepada, kita semua, dan sahabat-sahabat, Percikan Iman, mendapatkan, kebaikan dunia akhirat, amin, ya Allah SWT, baik sahabat, kita sudah di penghujung acara, Insya'Allah, kita akan bertemu lagi, besok, pada, sahabat bisa menyaksikan, program, tafsir Al-Quran, Percikan Iman ini, melalui streaming, via Youtube, di channel, Youtubenya, Percikan Iman online, dan di, streaming, Instagram, pada akun, at Percikan Iman, akhir kata, saya Panji Nugraha, selaku moderator, undur pamit, beserta kru yang bertugas, saya ucapkan, mohon maaf, atas segala kekurangan, dan kesalahan, bila hai Taufik wal Hidayah, Wassalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh, Alhamdulillah,